Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya sahabat di channelnya Kang asum kali ini saya akan review golok tebas multi fungsi ya sahabat nah dan ini kayu Johar kiarang serat batik kehitaman ya sahabat natural nah ini yang satunya punya Kang Samsudin ya sahabat krim bilah saya hanya buat handle sama sarungnya ya sahabat Alhamdulillah sudah jadi bimbingan ya sahabat variasinya dan ada lis kuningan ya sahabat selutnya tanduk nah dan ini goloknya multi fungsi tebas ringan ya sahabat nah Kasam Sudin yang dari Depok nah ini sudah saya buatin Hai dan yang satu lagi pesanan Pak Okun Gembes yang dari Cilacap utara ya sahabat Jateng ini Alhamdulillah sudah saya buatin dan sudah beres ya sahabat saya review di YouTube Pak Okun Gembes yang dari Cilacap utara Jateng ya sahabat Alhamdulillah goloknya variasinya bling-blingan ya sahabat golok sorenan multi fungsi ya sahabat bisa digunakan buat tebas ringan buat sembelian bisa tebas pun bisa ya sahabat karena ukuran ketebalannya 5 mili ya sahabat nah ini sama Kang Samsudin krim bilah juga bilahnya multi fungsi ya sahabat nah dan ini semuanya kayu johar kiarang serat batik kehitamannya sahabat nah pakai tapak jari ya sahabat semuanya sahabat agak geser sedikit kesini ya Oke sahabat kita ambil satu persatu dulu ya sahabat nah kita ambil yang golok ini golok punya Pak Okun Gembes goloknya multi fungsi kita ambil dulu kita tes pengetesan sekarang mungkin saya tidak dites ke bambu dites aja langsung ke kertas ya sahabat mengetes bilah ya oke sahabat nah ini ada tapak jarinya handalnya pasti di tangan enak digenggam ya sahabat nah terhasilnya belimbingan ada ciri khasnya tarisi ya sahabat nah blok serenang tarisi jasi ngebogor dari handle kesarung lurus belah dilihat sahabat harus lurus list belimbingannya sahabatnya kesarung Oke sahabat kita kita tes ketajamannya nah ini saya sudah sediakan kertasnya sahabat ya pengetesan aja tajamannya jauh sahabat ya walaupun ini golok tebas tapi ini bisa berpembelihan ya sahabat nah karena bilahnya multi fungsi ukur ukuran ketebalannya ada 5 mili ya sahabat ketebalannya halus sahabat bilahnya plat hai 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 ajam sahabat ya kita ambil lagi kertasnya jam kalau pesanan atau pun gembas yang dari Jelacap utara Jateng ya sahabat saya buatin goloknya multi-fungsi ya sahabat bisa digunakan petebas ataupun sembelian nah ini endalnya pas di tangan enak di genggam ya sahabat nah oke sahabat kita ambil yang satu lagi goloknya Kang Samsudin yang kirim bilah nah ini ada tapak jarinya sahabat nah kira-kira isinya putar ya suruh tanduk kris kuningan ya sahabat bayi johar kearang serat batik kehitaman kita cabut sahabat langsung aja kita tes kajamannya ya sahabat dan ini bilahnya multi-fungsi ya sahabat nah dan ini bisa digunakan buat tebas ringan ataupun buat sembelian ya sahabat mungkin kalau buat kerja berat ini mungkin tidak bisa ya sahabat karena bilahnya tipis terus pakai selu tanduk ya sahabat dan ini bisa digunakan buat tebas ringan aja ya sahabat nah buat sembelian ini bisa digunakan ya sahabat nah buat tebas ringan bisa digunakan ya sahabat nah handalnya pas di tangan enak di genggam ya sahabat nah selu tanduk pakai les kuningan selu jepit ya sahabat kalau dilihat Kang Samsudin yang dari Depok nah ini goloknya sudah saya buatin dan sudah beres saya video dulu di YouTube ya sahabat nah bilahnya lurus sahabat dan ini dan ini ngeplet ya sahabat saya asah ulang lagi dirapihin lagi bilahnya tadinya belum rapih Alhamdulillah kalau sekarang sudah mulai halus sahabat mendingan ya sahabat nah bilahnya dan ini bilah kiriman saya cuman membuat handle sama sarungnya aja ya sahabat Oke sahabat kita langsung tes aja ke kertas nah ini saya sudah sediakan kertasnya luar biasa sahabat tajamnya dan ini tidak gagal kalau buat sembelian tidak gagal dipakai buat sembelian ya sahabat kita ambil lagi kertasnya sahabat kita ambil lagi kertasnya sahabat dan saya asal ulang lagi silahnya ini karena tadinya belum tajam ya sahabat josh sahabat ya tajamnya mantap belokang samsuddin yang dari depoknya ini sudah saya review selalu ada waktu saya kirim ya sudah mulai menghitam ya sahabat sarungnya juga handle nya lihat sudah mulai menghitam karena ini natural ya sahabat pepetnya tanduk oke sahabat oke sahabat dua golok tebas multi fungsi sudah saya review dan sudah tes ini Alhamdulillah sudah tajam semuanya ya nah yang satunya pesanan dan Pak Ukun Gembes yang dari Cilacap Utara Jateng ya sahabat dan yang satu lagi yang kirim bilah samsuddin yang dari depok nah ini oke sahabat makasih yang sudah menonton video saya yang sudah selesai juga makasih yang sudah like saya doakan buat sahabat semua yang satunya dikasih kesehatan dikasih kelancaran usaha dan rejekinya amin ya Allah ya rabbal alamin oke sahabat saya saya menerima renovasi golok teman sahabat yang punya bilah yang mau diganti handle sama sarungnya plus penyempuhan sahabat bisa kirim ke alamat saya oke sahabat saya pamit dulu assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh